Pernah manja ya? Ya, manja-manja juga lah. Sebelumnya mungkin saya mau menyambut ini dulu apa, pertama mau mengucapkan ya Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih nih kepada Mbak Dita atas undangannya untuk saya sharing lah ya kan, ini sharing saja kepada teman-teman milenial ini suatu kebahagiaan saya juga bisa sharing bukan karena lebih pinter atau lebih ahli, tapi karena memang udah lebih berpengalaman duluan, jadi ini sifatnya hanya sharing aja gitu dan harapannya tentunya ya ini karena COVID jadi kita pertemuannya pakai Zoom walaupun tentunya tidak mengurangi arti dan makna dari pertemuan ini walaupun harapannya tentunya bisa bertatah muka ya, kalau bertatah muka kalau bicara mengenai apa, dengan teman-teman dengan milenial itu lebih bersemangat biasanya kalau ketemu muka ya kan semangatnya bisa lebih ditangkep gitu nah ini saya bicara berapa menit nih Mbak Dita 30 menit boleh as long as you want karena kita senang banget bisa belajar kesempatannya terima kasih banget Bapak humble Oke, terima kasih. Ini tentunya yang mendengarkan ini nih teman-teman millennial ini adalah the future leaders dari baik nanti dari ekonomi, dari politik, dari hal segala macam. Ya kalianlah the future of Indonesia. Jadi tentunya dalam hal ini saya ini sharing aja apa yang selama ini dijalankan dan juga ya bukannya tips kiat-kiat tetapi bagaimana kita ke depannya ini bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Tetapi intinya kalau teman-teman millennial ini kan semangatnya pasti lebih tinggi nih masih pada semangat semua. Jadi memang you have to have a dream gitu. You have to have a dream, don't limit yourself. Karena dengan itu membuat kita menjadi lebih luas apa yang kita ingin capai gitu. Jadi apalagi kalau mau jadi pengusaha ya harus berani melangkah gitu. Kita sebagai mau jadi pengusaha berani melangkah. Berani untuk memulai. Karena kalau enggak ya kita tidak pernah akan jadi pengusaha. Dan memang ya pengusaha itu ada macamnya. Ada yang pengusaha by design, ada yang by accident. Dan tapi semuanya itu memang pertama memang harus berani melangkah. Memang kadang-kadang kalau kita, kalau saya melihat ini kan sharing ya. Banyak yang lebih ma yang sudah berpengalaman tapi untuk melangkah mereka enggak berani. Karena kadang-kadang terlalu banyak perhitungan gitu. Wah nanti seperti ini, nanti kita rugi ini, nanti punya kendala segala macam. Akhirnya enggak melangkah-melangkah. Dan kadang-kadang enggak mau keluar dari comfort zone gitu. Nah kita apalagi sebagai anak-anak millennial, you have to, harus berani melangkah. Misalnya ada yang mau jadi pengusaha, yaudah mau jadi pengusaha apa, melangkah dulu gitu. But you have to have a dream gitu. Dan tentunya dalam kita melangkah ini, ya tentu tuh harus ada planning. Enggak bisa istilahnya main melangkah aja gitu. Kan pasti ada mau usahanya bidangnya apa, ya kan. Emang harus ada planningnya juga, enggak bisa main melangkah aja. Mesti ada planningnya, mesti ada tujuannya. Walaupun paling tidak ada gambarannya. Apalagi sekarang, kalau saya dengar nih, kalau banyak jadil-jadil teman millennial, intinya kalau jadi pengusaha, ya kita enggak boleh gampang menyerahlah gitu. Kalau jadi pengusaha, itu pasti, saya jamin, pasti akan mengalami kegagalan dulu. Enggak ada, dan mungkin ada, tapi sangat-sangat jarang, orang sekali berusaha, ceng langsung sukses gitu. That's very, very rarely. Sangat-sangat jarang. Pasti semuanya mengalami kegagalan. Mungkin kita ngeliatnya, wah itu orang enak ya, baru masih muda, udah sukses. Tapi dalam perjalanan hidupnya, pasti ada mengalami kegagalan. Tetapi dengan kegagalan itu justru membuat kita menjadi lebih matang. Lebih dewasa, lebih wise dalam mengambil keputusan. Jadi, kegagalan itu hanyalah kesuksesan yang tertunda. Kita jatuh seribu kali, kita harus bangkit dua ribu kali. Kita jatuh dua ribu kali, kita harus bangkit tiga ribu kali. Itu pengusaha gitu. Kalau kita gampang menyerah, we give up easily, enggak usah jadi pengusaha, mendingan. Karena at one point in time, pasti pada saat kita menerima berjalan, pasti banyak stumble-stumble blocknya. Jadi, tidak boleh menyerah gitu. Tidak boleh menyerah, oke. Tidak boleh menyerah. Jadi, gagal sepuluh kali, bangkit dua puluh kali. Kalau gagal dua puluh kali, bangkit tiga puluh kali. Jadi, pertama dan yakinlah bahwa tidak boleh menyerah. Dan kegagalan itu adalah suatu proses yang harus kita jalanin, yang harus kita hadapin, untuk membuat kita menjadi lebih baik. Rasmi gitu. Nah, tetapi juga kita dalam menjalani ini, kita mesti kerja keras. Gak bisa juga, ah, mau berhasil, tapi mau leha-leha. Kerja keras dan kerja pintar. Work smart, work hard, and work smart juga gitu. Apalagi sekarang kan udah era digital gitu. Kalau kita mau marketingin, ya kita bisa pakai marketplace. Bisa juga kalau kita mau marketingin, ini yang namanya work hard, tetapi gak work smart apa. Kita datangin pintu per pintu. Misalnya kita ada produk, kita tawarin. That's work hard, but it doesn't work smart. Iya kan? Sekarang udah ada digital, misalnya ada Tokopedia, ada Bukalapak. You can use your, to advertise your product at that marketplace gitu. That's work hard and work smart gitu. Jangan kita mau jual produk kita, terus kita ketok semua RT tetangga kita. That's work hard, but it doesn't work smart gitu. Nah, oleh sebaik itu, banyak juga orang bilang, wah, ini orang beruntung gitu ya. Saya contohin deh. Kita sering bilang, wah, ini orang nih lagi jalan, tiba-tiba ketemu dompet gitu. Pasti lihat, wah ini uangnya ada uang banyak nih, ketemu. Orang bilang, wah beruntung dia nemuin uang itu. Itu bukan dia beruntung nemuin karena dia beruntung, tapi karena kebetulan dia berusaha untuk keluar dari rumahnya, akhirnya menemukan suatu keberuntungan, walaupun duitnya itu harus dibukan duit dia ya. Tapi saya hanya mencontohkan bahwa dengan kita bekerja keras, kita dengan bekerja pintar, itu bisa membuat kita menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, dalam kita bekerja memang kita ini tidak bisa bekerja sendiri gitu. Saya melihat orang lain banyak berhasil karena kenapa? Karena dia mempunyai teamwork gitu. Kita mempunyai teamwork yang baik, yang kita bisa the more the merier untuk kita bertukar pikiran, sehingga hasilnya pun juga menjadi lebih baik. Karena kembali lagi, kapalnya kita bergerak sama, kita punya bawahan, walaupun bawah kita cuma satu, dua, tiga, empat, your people is your asset. Wow, itu keren. Is your asset. Asset paling berharga kita itu bukannya gedung, bukannya rumah dalam berusaha, bukannya kantor yang mewah. Percayalah, your asset yang paling valuable is your people. And to find a good people, right people, is not easy. It's not easy. Ya, just like a blind date kan kadang-kadang. Some time it works, some time it doesn't gitu. Tapi your people is your asset, definitely gitu. Jadi, when you have a good people that can work with you, tapi biasanya nih, itu ya you have to try to work as a team gitu. You have to work as a team, dengan begitu bisa menjadi lebih solid, bisa menjadi lebih besar, bisa bertukar pikiran, dan usahanya ini bisa makin berkembang dan tumbuh. Ya, mungkin awalnya kita usaha sendiri gitu, ada juga yang berpartner. That's fine, tetapi kan pasti begitu perusahaannya makin besar, makin bertumbuh, ya, kita mungkin orang yang baik. Dan menurut saya nih, apa sih yang to become a good leader gitu ya? Kita harus bisa belajar mendengar. Kita harus bisa belajar mendengar terlebih dahulu masukkan dari tim kita, dari bawahan kita. Kita harus bisa belajar mendengar. Bukannya belajar ngasih tau orang apa yang baik, apa yang benar. Kita belajar mendengar dulu. Itu justru kadang-kadang yang sulit gitu. Kadang-kadang kita pikir, ah, yang benar gue nih gitu. Gue kan yang paling tau, gue nih bosnya. Ada kan pemikiran kayak gitu. So, I know everything. No, you're not. You're not. Kita mempunyai limitasi dalam banyak hal. Jadi, kita harus banyak mendengar. Mendengar masukan dari kolik kita, dari teman kita, dari bawahan kita, dari orang-orang yang sudah memahami terlebih dahulu. Kita harus belajar mendengar. Karena itu kadang-kadang yang menjadi paling sulit. Apalagi kita, posisi kita, kita lagi makin baik, perusahaan makin tumbuh, makin tinggi. Nah, untuk mendengar itu makin sulit biasanya. Seperti itu. Jadi, latihlah untuk belajar mendengar. Itu juga akan melatih emosi kita. Kadang-kadang kita kan gak sabaran ya, tapi... Iya, gak sabaran pasti. Gak sabaran. Biasakan untuk belajar mendengar. Tapi emang itu gak gampang. Mungkin saya bilang, oh, belajar mendengar. Tapi, trust me, itu adalah hal yang sangat penting. Dan yang penting juga, sangat penting, bagi pengusaha nih, ini menurut saya yang salah satu yang paling penting. Kita harus selalu punya pemikiran yang positif dan optimis dalam segala hal dan situasi. Karena kalau pengusaha, dalam situasi apapun, pasti bisa melihat kesempatan. In every situation, there's always less than opportunity. Saya contohin mungkin seperti di COVID ini. Mungkin orang ngeliatnya, oh, ini sangat berat gitu kan. Ah, mau menyerah. Tapi kalau lihat, pasti there's always an opportunity. Sekarang bagaimana kita melihat opportunity itu. Jadi, di segala medan, kalau pengusaha, pasti akan bisa berkembang dan bertahan lah. Dan kalau boleh saya sharing sedikit dulu, waktu saya mulai start the company gitu ya, itu sebetulnya juga by accident, Mbak Dita gitu. Kok bisa hebat banget by accident, itu the best accident dong? Wow. Jadi, awalnya, I want to be a banker gitu kan. Jadi, selesai sekolah, terus kerja dulu buat orang selama berapa tahun, kemudian, ketemu sama teman SMA saya. Terus, we start the company. Teman SMA saya namanya Sandiaga Uno. Itu yang kemarin ngombrong. Jadi, tapi waktu itu, Mas Sandi di Singapura, saya yang di Jakarta. I practically, namanya Recapital, I run the company. Waktu itu, awalnya kantor kita juga bukan kantor besar. No, no. Pegawai kita cuma tiga orang. Kantornya tuh, saya ingat sama karpetnya warnanya warna pink. Eh, pink. Oh, lucu banget. Favoritku, pink. Lalu ini agak apa pink? Karena waktu itu, kita gak punya duit buat ganti, buat ganti karpet sama ininya, sama wallpapernya, kita biarin aja. Dan itu berhasil kantor advertising. Kantornya gak lebih dari 80 meter. Jadi, kalau buka pintu nih, udah kelihatan, oh, itu ruang meetingnya. Satu, itu ruangan saya. Terus, ada ruangan, apa, accounting, dan yang lain-lain. Dan untuk, meja sama, apa, kursinya, itu pun, bukan kita yang beli bagus, beli aja juga di blok A gitu, yang berapa juta udah dapet semua gitu. Jadi, we really, apa, started from, from, from zero. Dan waktu kita mulai, itu, it was, back in, the end of 96, early 97, waktu kita mulai, diketawain gitu. Dua anak muda, pengalamannya limitasi, bikin financial advisory. keadaan lagi bagus waktu itu ya. Eh, 97 akhir kan, krisis ekonomi kan, krisis keuangan. It is a blessing in this, guys. Perusahaan-perusahaan banyak yang ambruk, banyak yang, yang hampir semua, kendala. Ya, akhirnya, butuh penasihat keuangan kan. Nah, kebetulan kita, walaupun muda, tapi karena klien banyak, akhirnya kita dapat kliennya banyak gitu. So, that's how we started. Apa, kita banyak restructure company orang, kemudian kita banyak raising financing, buat orang, setelah itu kita mikir, ini kita banyak risk financing buat orang, why don't we just raise our own financing to acquire companies, to acquire asset gitu. Jadi, setelah 4-5 tahun, and then we start acquiring asset gitu. Karena kebetulan, dulu, di tahun berapa, 98, 2000-an itu, banyak asset yang mulai dijual oleh pemerintah melalui BPPN. Mungkin, waktu itu masih banyak yang kecil, atau masih ada yang belum lahir kali ya. That's in 2000, atau 97, which is, apa-apa, 22 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Jadi, and then we start acquiring asset, and then, we are buying and selling companies, at that time. Ada yang kita keep berapa tahun, kemudian baru kita jual, dan kemudian tumbuh, berjalan gitu. Tapi, nggak selalu untung juga, namanya juga bisnis. Ya, when you grow, you make money, sometimes you lose money gitu. Makin berkembang, lose money juga makin gede gitu. Karena kita kan, kalau dulu mungkin acquire assetnya, cuma misalnya, 100 rupiah, lama-lama, naik jadi 200, lama-lama naik, 400, naik lama-lama 1000, lama-lama 1500, lama-lama 10 ribu gitu. Kan, dan semakin banyak kita berinvestasi, potensi untungnya juga makin besar, tapi potensi kerugiannya juga ada. Oleh sebab itu, saya selalu bilang, kalau kita investasi, prinsipnya itu aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Apa artinya? Aman dulu, jangan nyaman dulu. Kalau nyaman, kita lihat keuntungannya dulu. Wah, untungnya besar nih, udah ya kita masuk gitu. Kita enggak. Kita lihat amannya dulu. Aman dari segi apa? Dari segi legalnya beres. Dari segi administrasinya beres. Dari segi akuntabilitasnya baik. Dari segi keterbukaannya lebih baik. Jadi, kadang-kadang, kok teman-teman mungkin melihatnya, oh kita, untungnya gede nih, ayo kita masuk. Nah, kita mesti lihat dulu, jangan main masuk dulu ke usaha itu. Kita lihat nih, kalau kita mau beli company, ini, secara legalnya, benar gak? Jadi, amannya dulu nih, Baru nyamannya. Jangan dibalik nyamannya dulu, baru amannya gitu. Kadang-kadang, begitu kita masuk, pertama nyaman, belakangnya ada urusan macam-macam. Urusan legal, urusan hutang, urusan pajak. Nah, itu, kita mesti benar-benar melakukannya, istilahnya saya tuh, due diligence secara baik dan proper. Jadi, istilahnya aman dan nyaman. Dan, kalau kita masuk ke bisnis gitu ya, ya kita harus melihatnya sebagai, kalau saya sih, sebagai long term play gitu. Jadi, memang selalu namanya, apalagi kita masih muda ya, waktu itu, when I started my company, I was 28 at that time. Oh, 28 only? Wow. Umur aku sekarang dong. Hebat banget. Iya, waktu itu umur, ya I was 28. Jadi, selesai sekolah, umur 22, 23, kemudian kerja dulu, habis itu, ketemu sama Sandi, ngobrol-ngobrol, udah yuk, kita bikin usaha. Waktu itu, pemikirannya simple. Kalau kita gagal, coba berapa tahun, yaudah kita kerja, kerja buat orang lain aja. Simple as that gitu, waktu itu. Nah, jadi, kenapa, makanya saya bilang, kita itu by accident, karena, nggak planning, oh ini gimana-gimana, nanti dalam waktu 5 tahun, ini mau jadi apa, nggak, nggak, jadi yang kita melangkah aja dulu, gitu. Ya, tetapi memang, kalau, memang kita tahu, bidang kita mau lakuin dulu apa, target-targetnya apa, gitu. Ya, apalagi sekarang untuk, apa, buat teman-teman millennial, apalagi dengan, dengan, dengan sekarang digital economy, sekarang menjadi, sangat-sangat luar biasa, ya, keterbukaannya, opportunity-nya. Jadi, nggak, nggak, jangan, saya bilang tuh, kita melimit, kadang-kadang kita, udah nyerah duluan, kalau ngeliat orang, oh ini nggak mungkin nih, saya bisa jadi itu. Kita kadang-kadang melimitasi, kita bisa jadi itu, oh nggak mungkin nih, kita bisa seperti itu. Wah, dapet dana-dana dari mana? Nah, hal-hal itu yang akan justru membuat, apa, kita menahan ke, kesuksesan kita, gitu. Nah, waktu, mungkin, di dalam ini, dikasih saya kan, ketua umum Kadin nih, ketua umum, mungkin banyak juga nih, Kadin itu apa sih, gitu kan ya. Ah dong, ada yang mau ikut Kadin nggak, bagus loh, hit nih Kadin. Kadin itu, mungkin sharing dikit deh, satu menit, Kadin itu adalah, payung dari seluruh organisasi, dunia usaha di seluruh Indonesia. Intinya payungnya, termasuk BUMN, seluruh asosiasi, bisnis, industri, itu adalah, anggota dari Kadin. kita ada di 34 provinsi, punya kantor lebih dari 400 kantor, sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan juga mempunyai perwakilan komite bilateral tuh di 30 negara. Jadi, waktu saya maju sebaik ketua umum Kadin, mereka juga bilang, ini mana mungkin menang, karena waktu saya maju, seumur saya baru 46 tahun. Dan, dalam sejarah biasanya ketua umum Kadin, biasanya, itu di atas 60 tahun. Selalu di atas 60 tahun. Tapi, ya, Alhamdulillah, pas pemilihan dipilih, menang, ya, sekarang jadi ketua umum Kadin. Jadi, saya jadi ketua umum Kadin paling muda. History. 50 tahun. Tapi, ya itulah, karena, muda, tapi. Kita, saya nggak melimitasi diri saya, wah, saya masih terlalu muda nih, untuk maju nih, Nanti, saingannya, padahal waktu saingan saya itu bekas menteri, kolomerat, tapi, ya, that's fine gitu. Apa, ini kan, pertarungan terbuka. Selama kita punya planning yang benar, kita tahu eksekusinya gimana, kita tahu, apa, resikonya seperti apa, nah, udah kita jalanin itu. Nah, menyangkut resiko, mungkin saya mau secara sedikit, di usaha pun pasti, kita punya resiko. Selama resiko itu, masih bisa kita kalkulasi, or a calculated risk, that's okay. Tetapi, kalau resikonya sendiri kita udah nggak bisa hitung, mendingan nggak usah masuk ke bidang itu. Kalau resikonya kita nggak bisa hitung, jadi masuklah ke bidang yang resikonya masih kita bisa hitung gitu. Tapi kalau resikonya kita nggak bisa hitung, itu, sebaiknya, itu, jangan kita, kita ini, karena, life is about managing the risk, gitu. Life is about managing the risk. It's managing the risk. Jadi, kalau, resikonya sendiri aja kita, nggak bisa tahu berapa besar, how do you manage the risk then? Gitu. ya kan? Jadi, apa, hal itu yang memang, yang mungkin saya mau sharing, tapi, dalam, apa, dalam kita melakukan semua ini, ya, pertama, ya, janganlah juga kita, niat kita harus selalu baik. Integritas kita tuh harus selalu ada. Jangan karena mau, misalnya mau cepat, cepat, ada hasilnya, kemudian potong kompas, mengambil hal-hal yang, yang justru akan merusak reputasi. Jangan juga seperti itu. Jadi, kita, kita jalankan semua ini, ya, pokoknya dengan, dengan, dengan niat baik, dengan, dengan, apa, dengan selalu, bekerja keras, bekerja cerdas, dan yang paling penting itu menurut saya, kegagalan adalah satu bagian dari, dari hidup kita dalam berusaha. Pasti pernah mengalami kegagalan. Tanya dengan semua pengusaha, tanya dengan semua kolomerat, apakah pernah gagal, mereka akan lebih banyak bisa cerita kegagalannya, karena kita hanya perlu, satu atau dua keberhasilan, untuk menutup mungkin, sepuluh atau seratus kegagalan kita sebelumnya. But, that's life. Nah, apalagi sekarang dengan, jamannya digital economy, ya kan, yang dimana ini, ini sekarang kita nih zoom nih. Ini ada yang tahu gak, ini saya gak, ini, bisa, nah ini bisa, kelihatan gak? Ini saya sharing sedikit deh. Belum kelihatan screen-nya. Ada? Belum kelihatan ya? Iya. Kok? Gak sekali. Padahal, padahal biasanya, saya bisa melahari ini ya. Oh, enggak kelihatan ya? Ini gimana sih? Kok share screen-nya gak bisa? Iya, dari pesanan share screen. Oh, oke, oke. Bisa, 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 bisa. Tadi, bisa, 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 kita lagi. Udah kelihatan ya? Kelihatan gak, Mbak Dita? Kelihatan dong, thank you. Ini tadi mengenai Kadin sih, saya skip aja. Gak apa-apa, boleh. Pada nanya, gimana mau ikut, pada mau ikut Pak. Itu ada website-nya, nanti tinggal ketik aja, Kadin nanti bisa, bisa, bisa langsung ini. Nah, tapi, oh di, next. Ini ada yang mau sharing nih. Ini dari McKinsey Survey Report, ya, tahun 2020, ini ternyata, Indonesia ini adalah salah satu negara paling optimis di dunia dengan pemulihan cepat pasca COVID-19. Ini kalau dilihat, Indonesia ini paling optimis nih. Berarti bukan pemerintah yang bilang loh, karena kalau pemerintah kan suka dipikir bohong. Ini McKinsey kok, don't worry. Ini McKinsey Survey, tahun 2020. Jadi orang kita ini optimis, Ternyata salah satu yang paling optimis di dunia, dalam menghadapi COVID-19 ini. gitu. Dan, nah, ya tentunya ini juga untuk menjaga kita supaya tetap ini, tetap apa, tetap optimis, bisa beradaptasi dengan cepat, karena bukan yang the strongest yang survive, tapi yang bisa, yang beradapt cepat, itu yang akan bisa ber, apa, berkesinambungan ya. Jadi, saya mau sharing ini, karena ini menurut saya menarik nih. Nah, tadi kita kan sering zoom nih, ya kan? Ada yang tahu gak sih zoom? Nih, saya mau sharing nih. Zoom, nilai 2017, nilai-nilai valuasinya, 2019 malah, itu 9 triliun. Ya? 2020, valuasinya zoom, karena kita pakai semua, ini 1.107 triliun. Gila, gila. Pemakainya sekarang 300 juta orang. Mungkin orang kita sering pakai, yuk zoom, zoom. Yang bikin ini namanya Eric Yuen. Bayangin, dalam waktu 2 tahun, yang nilai kuam company-nya tadinya 9 triliun, sekarang 1.107 triliun. Gila. Itu orang lagi paling kaya nih, yang punya zoom ya. Hal ini, ini zaman saya dulu, mungkin tidak bisa hal ini berlaku, karena keadaan kita belum masuk ke ekonomi yang, apa, digital yang begitu luar biasa. Tapi ini kan sekarang bisa gitu. Nah, pertanyaannya, waktu dia bikin ini, dia tahu gak bakal ada COVID? Gak tahu kan? Gak tahu kan? tapi karena dia punya ide, dia berani melangkah, ya kan? good things will happen. Gak ada yang pernah tahu tentang COVID. Sekarang, mungkin kalau gak ada COVID, dia nilainya paling ya, cuma 9 triliun, 10 triliun, gitu ya. Penggunanya hanya 10 juta, sekarang 300 juta per hari. Banyak banget. Jadi, ya kadang-kadang, nah ini, dan saya yakin juga, dia gak pernah planning bakal, nilai perusahaannya bakal segini, karena COVID gitu. But, it happens. Jadi, itu yang saya sampaikan tadi di awal, kita memang, tidak boleh, gampang menyerah, apalagi di Indonesia, ya, populasi kita 272 juta, yang punya handphone aktif, ini 338 juta nomor. Banyak banget. Kalau Mbak Dita, ini satu, pasti punya dua nomor nih, rata-rata. Iya kan? Satu punya admin, iya benar. Nah, pemakaian pengguna MaxSource aktif, ini aktif ya, itu 160 juta di kita. Pengguna internet aktif, itu 175 juta. Jadi, infrastruktur digital Indonesia, itu sangat luar biasa. Makanya, namanya sebelum COVID ya, kita salah satu negara yang unicorn-nya, atau bahkan dekacorn-nya yang paling banyak di Asia. Unicorn, valuasinya di atas billion US dollar ya. Di Indonesia sekarang kan, yang di atas billion US dollar ya, kita tahu, Gojek udah pasti. malah dekacorn, dia udah ada 10 miliar dolar, 10 billion US dollar. Ada Traveloka, kemudian ada, apa, ada OVO juga, valuasinya di atas itu. Ada Bukalapak, gitu. kemudian, ada Tokopedia, yang valuasinya di atas billion US dollar. Sebentar lagi, musimnya ruang guru juga masuk di atas billion US dollar. Jadi, di kita, memang paling, paling banyak. Kenapa? Karena, populasi kita juga banyak, pengguna media sosial kita juga tinggi. gitu. Dan ini terus bertambah. Jadi, dan ini adalah angka 2020 ya. Jadi, infrastruktur digital ekonomi kita, sudah sangat luar biasa. Oleh sebab itu, millennial tuh, menurut saya tuh, mutlak harus menguasai, apa, mengenai digital ini. Karena, perangkatnya sudah ada, dan ini membuat kita menjadi lebih terekspos, dan, apa, membuat kita untuk melakukan hal-hal yang positif, juga menjadi lebih gampang, untuk marketing, dan yang lain-lain ya. Jadi, sekali lagi, sekali lagi, yang saya mau sampaikan, bahwa, have a dream, as a millennial, you always have a dream, don't limit yourself, ya, you have to work hard, work smart, kegagalan adalah, kesuksesan yang tertunda, ini ada suara azan, soalnya masih di kantor, kedengeran ya? Iya, kedengeran dikit. Ini, soalnya setiap lima waktu, kantor kita azanin. Hebat, bagus tuh. Berarti imannya juga harus kuat ya Pak, kalau mau sukses ya? Iya, mesti balans, dunia akhirat mesti balans, gitu. Iya kan? Nah, kemudian kita harus optimis, kalau percaya nih, optimis, positive view tuh, apa, harus kita tanamkan di diri kita, tidak gampang menyerah, dan, people is your best asset, gitu, jadi, dan, yang paling penting, ya, kita harus bisa belajar mendengar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena udah 30 menit, saya lihat, 30 menit sesuai dengan arahan dari Mbak Dita. Jadi, terima kasih. Nanti kalau ada mau tanya-jawab, kita lanjutkan dengan tanya-jawab ya. Makasih banget loh Pak, itu bagus, interesting nih, banyak banget pertanyaannya, udah banyak. Pak Rosan bisa baca pertanyaannya nggak, atau mau aku yang pilih? Karena banyak ini yang nanya. Banyak. Oh, ini, yang, boleh saya, boleh Mbak Dita bacain aja, Mbak Dita pilihin deh, yang mana. Aku sih yang mana aja, tapi, oh ini, tapi yang ini lucu banget ini, Pak Rosan kapan buat akun Instagram? Si Eran. Emang, ini, masih old school saya nih, kalau bilangnya. Jadi, emang nggak, saya nggak ada, makanya saya juga bilang ke Mbak Dita sebelumnya, Mbak Dita, bahwa saya ini nggak punya sosial media, makanya orang nggak aneh, gimana Pak, orang nggak ada sosial media gitu. Ya, ini sih, kesulisannya pilihan aja, ada yang senang bersosial media, walaupun saya lebih, apa, senang, bukan senangnya pengen sendiri, enggak, justru saya senang ketemu orang, senang jalan-jalan, senang diving, tapi, emang kebetulan aja, dari awal nggak punya sosial media, apalagi, biasanya orang mau sosial, punya sosial media, mau ikut politik, karena, saya juga nggak ada keinginan untuk terjun ke politik sih, jadi ya, yaudah, kita di dunia usaha kan, kita berkontribusi, bisa dalam, apa aja ya, bisa, bisa dalam politik, bisa dalam dunia usaha, bisa dalam seni, bisa dalam, hal-hal lain, selama kita melakukan itu, dengan, dengan apa, dengan baik, dengan nama itu yang, yang baik, insya Allah sih, inilah, akan baik juga hasilnya, gitu. Ya, tapi kita tetap aja, masih tunggu Pak Rosan punya Instagram ya, walaupun nggak ke-pop, nanti kasih tau deh. Nanti kita kabarin, langsung kita follow ya guys, oke, pertanyaan nih, dari Puput Yanita Senja, bagaimana juga, memanage people, jika masih memulai bisnis, dan dengan rekan, karena dia bilang, dia suka nggak enak, dan lain-lain, ya kayaknya milenial tuh, udah nggak jago deh Pak, manage people, apalagi sekarang turnover di kantor, tuh lebih cepat daripada zaman dulu kan. Ya, paling, yang kuncinya menurut saya, keterbukaan ya, kalau kita punya partner, itu kita harus terbuka gitu, dan kalau kita punya partner, kuncinya ya, banyak kita lihat orang, partner, awal berjalan baik, lama-lama apa yang pecah. Alhamdulillah, saya sama Mas Sandi, partner dari 97 sampai sekarang, Alhamdulillah malah makin baik. Karena kenapa? Dengan partner, kita selalu bilang gini, let's make money together. Don't make money from each other. Cata tuh keren kok, don't make money from each other, let's make money together, itu keren. Let's make money together, don't make money from each other. Jadi, kalau kita, kita making money-nya, ayo bareng-bareng. jangan kita cheating sama partner kita untuk mendapatkan lebih, ya kan? Nah, itu biasanya yang, yang membuat partner, mulai beda pedapat, mulai beda prinsip, begitu makin gede, akhirnya pecah. Dan, kita harus, harus apa ya, harus tengah ngerasa lah gitu. Tapi, menurut saya itu, let's make money together, don't make money from each other. Nah, kalau udah make money from each other, ya udah, pasti bubar. gitu. Nah, kalau manage people, dan musik clear juga, emang kita harus, gini, kadang-kadang kita, sama teman suka gak enak-gak enakan, ya kan? Gitu. Tapi, musik clear dari awal. Kalau, kasih tau apa adanya, gitu. Kalau, misalnya, ada kesulitan, ya kita omongin, kalau kita untung, ya kita split-nya, sesuai dengan kesepakatan, gitu. Jadi, mesti jelas juga, kalau, misalnya emang pahit, ya kita mesti kasih tau pahit, gitu. Misalnya pahit, aduh, kita mesti jelas ya, ini gini-gini, kadang-kadang, kita, aduh, kita cincay aja lah, ntar kita sambil jalan. Nah, begitu, mulai berjalan, dan mulai berjalan baik, nah, disitu mulai timbul masalah. Jadi, sebaiknya, punya partner, dari depan udah jelas, aturan mainnya, gitu. Misalnya, oke, gue dapet 40%, lu 60%, ya gini, oke. Kalau lu bawa deal-nya, ya kita jadi, lu, gue tambahin 10%, jelas gitu. Dan, dengan itu, bisa, bisa lebih, lebih, ini, pokoknya, kalau dengan partner, terbuka aja, gitu. Terbuka aja. How do you find the right partner? Sekarang, mungkin, mungkin banyak yang mau kerjasama, milihnya gimana, cara baca orang gimana, Pak. Rosan kan pengalamannya pasti banyak, aku suka gak peka loh, yang mana yang baik, yang tulus, yang beneran pinter, atau yang gak terlalu. Nah, gini, kita memang gak tahu, waktu kita partneran, is it going to work, or not, nobody knows, waktu kita start, ya kan. Kita, ya kalau mungkin, kalau kita partner sama temen kita, mungkin kita tahu backgroundnya, history-nya. Tapi kan banyak juga kita partner yang ketemu, pada saat, ya saya sama Mas Andi ini partner. Dalam perjalanan kita juga ada partneran dengan orang lain yang kita ketemu. Apalagi kalau dengan orang lain, kuncinya makanya yang kembali lagi, aman dan nyaman. Aman, yaudah, legalnya beres dulu. gitu. Ya kan? Legalnya beres dulu. Aturan mainnya jelas, gitu. Karena, kita gak mau, kita gak mau, kita masuk ke satu bidang usaha, kemudian, membutuhkan waktu lebih lama, buat kita keluar dari bidang usaha itu karena problem, gitu. Jadi, buat, aturan mainnya yang jelas aja, Kadang-kadang, aduh gak enak nih, apalagi, sama temen. enggak. Kalau mau langgeng, ya alhamdulillah kayak saya sama Sandi, aturan mainnya jelas. Dari awal. Kayak gini-gini ya, oke, 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 oke. Notaris ya, oke, tanda tangan-tanda tangan. Bukannya kita gak percaya, tapi, itu penting kan notari, aturan sendiri aja gak sah. Iya, jadi, dengan itu semuanya jelas, gitu. Wow, thank you. And how do you motivate your employees? Kayak motivasi employees to perform more than your competitor, gitu. Oke. Employee, memang, itu kaset kita, ya. Kebetulan, saya sama Mas Sandi, we are in the business of buying and selling company. Jadi, kadang-kadang, kita company yang udah kita gedein, kita mau jual, yang paling beratnya apa? Orang-orangnya kan ikut terlepas, kadang-kadang, di perusahaan yang di bawahnya, gitu, ya. Nah, tapi, bagaimana kita motivate mereka? Ya, kita, pertama-tama, begitu kita masuk company, kita mendengar dulu, gitu. Kita mendengar dulu, karena, apalagi ke bidang yang baru, kita mendengar dulu, masukkan mereka segala macam, kita tampung, biar kita tahu situasi seperti apa. And then, kita, setelah kita tahu semuanya masukannya, kita kasih tahu, kita ini arahnya ke titik A. Ya. Nah, siap, dan kita bilang, arahnya seperti itu, ini stepnya, ini langkahnya yang kita harus ambil. Are you with me or not? Gitu. Kita, kadang-kadang masih clear, are you with me or not? Nah, kita membuat mereka, they have to believe with our mission, gitu. Kita harus yakin, kita bakal mencapai sana. Ini caranya. Kalian yakin gak? Gitu, dengan misi kita ini, dengan visi-misi kita. Yakin gak? Kalau mereka bilang, aduh, kita gak yakin gini-gini. Gak usah. Gitu. Gak usah. Kenapa langsung gak usah? Gak mau coba di push, orangnya dipaksa. Aku suka maksa di orangnya. Ini, ini adalah cara, ya, waktu kita bilang gak usah, mereka pasti yang kaget dulu. Bukannya, itu adalah cara mereka memaksa, untuk mereka on board, dan willingly, mau, gitu. Karena, kita, kalau orang itu maunya, karena, terpaksa, biasanya hasilnya gak optimal. Iya, iya. Jadi, kita tanya dulu, ini, kadang-kadang, seperti kita nih, kereta api yang berjalan. Kalau kita, kereta apinya mau berjalan, tetapi, yang lainnya, bilang, ntar dulu, itu gak jalan, gak jalan, itu kereta api. Gitu. Yang gak mau, yang gak mau nek-nek, ya terpaksa kita mesti tinggal. Gitu. Jadi, di bisnis, kadang-kadang, kita coba, mau coba merangkul, tapi kencataannya, gak bisa semua kita rangkul. Trust me. Gitu. Ada saatnya, kita, ya, we have to play by the rules. Ini, visi-misinya, daripada, dia menghambat yang lain, atau merusak, merusak environment yang lain, ya harus ditinggal. Tuh guys, gak boleh takut untuk tinggal, some things ya, kalau emang malah merusak, the whole thing, sama orang lain, wow. Jadi, kita gak boleh baper ya, Pak. Gak boleh terlalu attach, sama employees juga ya. Kita selalu rangkul, selalu baik, tapi aturan main, yang benar, itu harus selalu ada. Gitu. Iya kan? Harus aturan main, yang harus selalu ada. Ada, ada apa ya, ini kan namanya business, there's always reward, and punishment, itu harus ada. Tinggal and punishment harus ada. Oke, benar itu. Keren. Stick and carrots itu harus selalu ada. Karena, apa, kalau kita, tapi kita, kalau saya lebih senangnya mendorong dari belakang, gitu, untuk mereka juga grow. I want them, all of them to grow, gitu. Saya lebih senang, kalau orang-orang yang kerja sama saya itu, apa, lebih baik dan lebih pinter dari saya. Dan ini, ibaratnya kalau perusahaan itu, saya paling gampangin, ini deh, kayak tim sepak bola deh. Tim sepak bola loh, seru. Kita kayak bangun tim sepak bola. Kita jangan pengen semuanya seperti kita, misalnya kita ini striker penyerang, yang dapat kerjaannya. Kita pengen semua orang yang kerja kita, kayak kita. Jangan. Karena, kita perlu juga yang bertahan, itu yang bagian legal, yang bagian pembukuan yang di belakang. kita pengen yang jago marketingnya, yang bisa mendapatkan deal, itu kita taruh di depan. Bisa bayangin nggak, kalau satu tim sepak bola, semuanya penyerang. Berantakan administrasinya. Ngegolinya banyak, kebobolannya juga banyak. Iya. Jadi, ini kayak kita yang bangun tim sepak bola. Tapi, ada juga yang membantu dari luar, tapi sangat penting. Itu apa, office boy, driver, mereka nggak main di lapangan. tapi mereka yang bawain minumannya, mereka yang bawain, apa, bajunya, dan itu, ada yang pemijitnya. Itu semua punya peran masing-masing, dan semua harus kita apresiasi. Gitu. Jadi, semua itu pasti ada kontribusinya. Besar ataupun kecil, dan itu harus kita apresiasi. Wow, keren, keren. bangunnya kayak tim sepak bola. Kadang-kadang kita, orang yang seperti ini, kita pengen tendensi, ngambil pegawai yang kayak kita. sebaiknya, bangunlah kayak tim sepak bola. Jadi, ada yang bertahan, ada yang ngoper bola, ada yang keeper. Gitu. Ada yang menyerang terus. Jadi, ada merangkumnya gitu. Wow, keren. Ini Pak, dari Monica Tanto yang nanya, bagaimana mengatasi perbedaan pendapat dalam bisnis yang dijalani bersama apabila keduanya merasa benar? Ya, perlu nggak sih Pak, kita bawa orang ketiga, atau mungkin kita nulis surat, atau apa? Kalau udah lagi ribut-ributnya nih. Sama, saya pun, waktu partneran ada, saya merasa benar, Mas Ani bilang, oh kita juga benar. Sama-sama yakin nih. Yaudah, kita ambil pihak ketiga, benar. Kita coba, yang lebih pengalaman, kita terima, cuma masukannya deh. Kita dengerin masukannya. Ya, terus udah. Jadi, kita juga open to, masukan dari orang. Gitu. Kita coba open, masukan dari orang, abis kita duduk lagi. Dan kita yang, oh iya ya, kelihatannya, lu lebih benar nih. Yaudah, lu jeng jalan deh. Jadi, karena ada tuh masa-masa, kita selalu benar, ini benar ya. Tapi, kalau saya, Mas Andi nih, gini, Mas Andi, misalnya kita ada deal, saya merasa benar, dia merasa benar. Kita balik ke rumusannya, siapa yang bawa deal, kalau misalnya, dua-dua yang merasa benar, yang bawa deal, itu yang lebih diprioritaskan. Oke, oke. Jadi, depend who sell the company, or buat the deal gitu ya. Ya, jadi, misalnya, punya empat partner gitu ya, tiga partner lah. Tiga-tiga, ada satu deal, tiga-tiganya mempunyai pendapat masing-masing, dan gak ada yang mengalah. Kita kembalinya, yang bawa dealnya siapa? Yang bawa dealnya A, yaudah. A, oke, kita ikutin lu deh, karena lu yang bawa dealnya. Kalau di kita gitu. Itu lebih enak. Itu make sense sih, Pak. Ya kan, karena dia kan yang bawa dealnya. Kalau gak ada dia, dealnya kan juga gak ada. Jadi, apa yang kita mau ributin? Ya kan? Yaudah. We trust you, oke. We follow your judgment. Keren. Itu egonya, jadi harus dikontrol ya. Hebat loh. Mereka juga sudah sukses, bisa kontrol ego. Apalagi kita yang masih muda, kita harus latihan bisa. Benar. Oke. Gimana pengalaman Pak Rosan, tentang caranya melihat potensi suatu usaha, perusahaan, yang kelihatannya masih bisa diselamatkan. Jadi, mungkin your standard of measurement, yang mana sudah hopeless, atau yang mana masih possible, and worth it. Ini. Bisa diselamatkan. Ya. Gini. Banyak justru, kalau saya bilang, kita jangan terlalu mengikuti trend juga, kadang-kadang. paling beda loh, advice dari yang speaker lain. Jangan mengikuti trend juga, kadang-kadang. Jangan selalu mengikuti trend. Karena gini, kelihatannya bisnisnya lagi bagus, semua orang masuk ke bisnis itu. Setiap bisnis itu, pasti ada cycle-nya, life cycle-nya. Ada naik, ada turun. Biasanya, begitu lagi naik, lagi bagus nih, industri-nya, semua orang masuk ke situ. Tapi kemudian dia ada cycle-nya turun lagi. Kemudian naik lagi. Jadi, kita kadang-kadang harus bisa membaca, oh ini cycle-nya nih, industri-nya lagi di apa, kalau kami bacanya gitu. Jadi, enggak serta-merta, yang lagi booming, kita masuk. Enggak selalu begitu. Kita lihat cycle-nya masih lama enggak nih. Gitu. Oke. Pasti. Jadi, itu yang kita, kita pelajarin juga. Mungkin saya contohnya gini, dulu, kalau zaman dulu kita, sekarang kita foto semua pakai handphone. Dulu pakai kamera, terus pakai film tuh, Kodak, ya kan? Lama banget, cetak dulu. Sekarang ada enggak sih yang nyetak? Jarang banget. Kecuali buat, apa sih, dekor di rumah. Jarang banget kan? Dulu, orang semua pengen masuk ke bisnis, cetak foto. Sekarang, jarang yang cetak foto. Masih ada. Gitu. Itu untuk contohnya aja. Tapi, ya kita, kalau company-nya, justru sekitar dulu banyak company, istilahnya masuk ke distress asset. Yang company-nya problem, yang utangnya gede. Nah, justru awalnya itu kita yang masuk ke situ. Gitu. Karena, apa, biasanya. Tapi kita lihat bahwa company ini, prospeknya masih bagus. Masih bisa berkembang. Persoalannya apa sih? Oh, kita lihat utangnya kegedean. Utang kegedean, kita beresin. Kita restrukturisasi, kita stretching. Sesuai dengan kemampuan cash flow-nya ke depan. Gitu. Kemudian, kita lihat, ini, kalau semata-mata hanya faktor utang aja sih, itu paling enak keberesinnya. Gitu. Industrinya bagus, orang-orangnya bagus, itu paling enak. Yang paling gak enak apa, Pak? Paling susah untuk restructuring-nya? Paling susah adalah, istilahnya kita tuh, apa, ada contingent liabilities-nya. Jadi, kita udah lihat semuanya beres, ternyata ada yang gak keraba sama kita, yang kita gak tahu, pada saat kita udah masuk. Waduh. Gitu. Contingent liabilities, contohnya ya, kita kan due diligence nih, oh di company-nya udah beres, semuanya beres. Ternyata, pas kita masuk, company ini mempunyai corporate guarantee yang kita gak tahu ke hutang orang lain. Yang dimana harus ikut nanggung. Nah, itu kena juga. Bisa. Nah, itu. Sering gak sih kejadian kayak gitu? Waduh. Itu gak bisa dibalikin. Gak bisa ya? Nah, tapi itu ada caranya. Kita minta represent warranties, ada tuh namanya. Jadi, minta represent warranties. Kalau ada hal yang mereka tidak disclose, nah, itu menjadi tang jawab mereka. Ada-ada caranya. Tapi, kalau kadang-kadang gini, kadang-kadang ada kan orang yang mau bangun company-nya dari nol. Ada orang yang, ah, gue gak mau bangun dari company-nya, gue maunya beli company yang udah ada aja deh. gitu. Karena infrastrukturnya udah ada, ya orang beda-beda gitu. Tapi, fine. Tapi, paling gak, apalagi mau jadi pengusaha, ya do it gitu. Jangan, ya kita tentunya ngitung resikonya juga. Seperti yang saya bilang, resikonya itu harus bisa dihitung. Calculated risk gitu. Tapi, kan, apa, ini saya sering cerita ini, apa, Tokopedia. Saya gampang deh. ini yang punya kan namanya William. Yang berita ya. Iya. Sering ngobrol sama saya. Dia cerita. Ini makanya saya mau cerita menarik juga soalnya menurut saya nih. Dia bilang, dia mulai Tokopedia, waktu itu, gak ada yang mau biayain. Dia bilang. Gak ada yang mau biayain. Nah, itu dia bilang, bulan Agustus, bulan Oktober, kalau gak ada biayain, Tokopedia mau tutup. Seperti itu. terus dia baca. Di Hong Kong itu ada tech fair. Ada tech fair, yang dimana dia bisa ketemu siapa yang mau cari dana untuk startup, dikasih waktu, lima menit, ketemu dengan Maya Shishan, dari Softbank. yaudah, dia datang lah. Dia bilang, dia cerita, iya masak-masak, dari lima menit, dikasih waktu 25 menit. Setelah 25 menit, dia dikasih tahu, William, kita percaya cerita Anda, kita akan invest kepada Anda 100 juta dolar. Wow, kaget tuh ya. Itu guys, dari hampir hampir tutup loh, tiba-tiba ke Hong Kong, 100 juta dolar. Itu, yang namanya apa? Itu work hard. Dan, dengan 100 juta dolar itu, dia, langsung dia bisa expanding. Kan banyak juga seperti yang Tokopedia, Tapi, banyak juga yang ingin seperti Gojek, ya kan dulu ada ada apa, ada Blue Jack, ada apa Jack, tapi, ya mereka the first mover, gitu. Jadi, mereka punya advantage untuk melakukan itu. Walaupun sekarang, saya sampaikan, ya, ini environment-nya agak beda loh. Agak susah untuk app sekarang mencari permodalan. Betul, betul. Aku bilang yang punya app. Agak susah. Kenapa? Karena sekarang, ini sebelum COVID udah terjadi, karena mereka kan dulu banyak burning money. Ya kan? sekarang mereka ingin lihat ujungnya, oke, we burn the money, tapi bottom line-nya, profit-nya itu kapan? Gitu. Nah, ini kembali lagi ke sistem old school, maksudnya, tetap at the end is the bottom line. Meaning, when are going to make money, when are going to make a profit, gitu. Ya kan, kita juga gak mau juga kerja, valuation-nya gede, tapi gak untung-untung ya. Akibatnya turun juga. Mungkin ada, ada yang pernah dengar, we work gak? We work. Ya, yang tempat kerja gitu kan, sewa-sewa. Sewa teman kerja itu, ternyata, value-nya naik, hanya dalam hitungan, sempat 48 miliar dolar, hanya hitungan seminggu, jatuh jadi 8 miliar dolar. Karena begitu lihat, analisanya, gak ketahuan kapan dia akan making money-nya. Itu penting tuh, kalau buat bisnis model, kita udah harus tahu ya, persis kapan make money-nya, itu harus jelas ya. Iya. Sekarang, bisnis plan-nya mesti jelas, tapi sekarang lebih tough loh untuk cari ini. Dan hal yang seperti Tokopedia lakukan, sekarang mungkin gak kejadian lagi. Iya, karena dulu, belum banyak. Dulu, Maya, kayak, apa, Softbank, dia membuat so much money, dia adalah pemegang terbesarnya Facebook. Facebook. Jadi, ya, jadi, he invest, 100 juta dolar there, 100 juta dolar disana, disini, dia sebar aja. Gitu. Sebar aja, dia sebar, dia bilang, dia dari serat, seribu yang dia sebar, dua hit the jackpot, ya, it will cover everything. Iya, itu That's a different ballgame dibandingin Zaman saya dulu gitu Tapi Akhirnya menuju Seperti zaman kita lagi When I'm going to make money Kembali lagi Yang penting kita Kita coba lakuin, sekarang mesti ada Business plan yang baik, yang jelas Kita mesti Sangat familiar dengan Dengan digital, dengan e-commerce Dulu Mungkin zaman dulu Zaman saya gak kenal tuh bidang-bidang seperti coding Seperti fintech Ya kan sekarang Blockchain Kan sekarang nih, dulu mana ada Dan kita harus mulai familiar dengan hal-hal seperti itu Coding harus mulai familiar Keren, keren Gak ada dulu youtuber Sekarang youtuber luar biasa Kita banyak Benar, benar, betul Pak Rosan, kalau misalnya Di sepanjang your career What was the hardest time? Pernah gak? Yang lowest point Kalau mungkin Mas Sandi pernah cerita dipecat dulu Gini Kalau Jadi setiap masa tuh kan ada Ada masa Aduh gitu kan Sama juga waktu Waktu start juga Awal-awal gak ada orang juga Yang mau hair kita Saya sama Mas Sandi Ingat Satu lift Mau pinjem-pinjeman duit Waktu itu Dia mau pinjem duit Saya mau pinjem duit sama dia Sama-sama ketawa akhirnya Aku baca di berita tuh ya Sama-sama di lift Sama-sama di lift Sama-sama mau pinjem duit Dua-duanya mau pinjem duit Jadi kita sama-sama ketawa Tapi Gini Yang saya bilang tadi Mbak Dita Ada fase-nya Ada masanya Kita juga Saya pun mengalami Ketidakberhasilan gitu Dalam suatu deal Suatu Apa Transaksi That's fine Biasa gitu Tapi Ada juga Sering kali Malah kita Saya melihat yang gini Kadang kita Merasa Kalau kita gak dapet sesuatu Yang kita inginkan Ada tuh rasa Down Aduh kok gue gak dapet Kok gue bisa Lolos ini Tetapi Di dalam perjalanannya Kita akhirnya Menyukuri kita gak dapet Deal itu Ternyata kenapa Deal itu Ternyata bermasalah Itu ada Kejadian di kita Kita Waktu gak dapet Aduh gak dapet We spend a lot of resources Already gitu Ya Gak dapet gitu Tapi Yaudah lah Sempat Yang namanya Manusiawi Wajar Kecewa awal itu Tapi yaudah lah We spend a lot Resources Ya orang Ya dana Dan segala macem Tapi pas Kita sangka Dealnya bagus Ternyata pas dalam perjalanannya Problem Ada kita bilang Alhamdulillah gak dapet itu deal Ternyata ada problemnya Ada yang kayak gitu But Apa Saya Kalau ditanya Lois Lois Pointnya Because I never really think about it Wow That's good Positive terus tuh Makanya Kenapa gini Kalau ada sesuatu yang Saya pikirnya gini nih Kalau boleh syari Seperti Kalau ada sesuatu yang Kurang Yang jelek terjadi Pada kita Kalau kita Nangis Kita Menyesalkan Itu akan berubah Apa enggak Kalau enggak Buat apa Dinangisin Contohnya Seperti Anak SD Gak naik kelas Dia gak naik kelas nih Dia nangis-nangis Wah saya gak naik kelas Gini nyesel Ngurung diri di kamar Jadi naik kelas ya Enggak kan Buat apa Dinangisin Gitu Dengan gitu Kita lebih gampang Let go Gitu Jadi gak terlalu Baper Kalau Zaman sekali lagi Iya Cuman sekarang Baper Atau apapun Baper Atau karyawan Baper Atau temen Baper Atau pacar Baper Kalau Ya ada lah Jadi Buat saya ini Saya selalu ngeliatnya Ini kan suatu urusan Pekerjaan Suatu bisnis Untung rugi Ya suatu hal Yang memang Harfi terlalui Jadi I don't take it Personally Gitu So I don't take it Personally Ya Ada yang Yang Bisnis bagus Yang Yang akhirnya Malah Proses legalnya Ada Segala macem Kos Ini Banyak Segala macem Ya udah Kita hadapin aja Kita jalanin Masuk ke proses legal Dalam luar negeri Pernah saya alamin Jadi Karena kan Waktu kita investasi Yang mulai Di Dalam negeri Kemudian di luar negeri Ada mungkin Yang paling Denger Mungkin investasi saya Sama Mas Erik Thohir Beli klub bola Inter Milan Ya kan Di bola loh Sama bola Tim Ya Sebelumnya Saya sama Mas Erik Thohir Beli Klub bola Disunited Mayoritas Di Washington Itu Berdua Terus Sama juga Yang Inter Milan Waktu itu Saya inget nih ceritanya Ini soalnya seru juga Ceritanya Mas Erik Telefon saya San Makan siang yuk Oh iya kenapa Ini ada penawaran nih Udah Makan siang nih Saya berdua Pasti ingat dulu Di Apa Restoran Itali Itu di Lusil Ada lah Di ECB Terus bilang Iya Gue ditawarin Inter Milan Hah Saya bilang Tawarin Inter Milan Iya Terus Tapi Inter Milan kan Ya pasti malah ya Iya sih Terus saya bilang Rik Tapi Coba aja Saya mau lihat bukunya Karena saya seneng Bukunya tuh Balance sheetnya Finance statementnya Karena saya demen Lihat Angka Lihat Angka Oh pantesan Sukses banget Karena Apa Saya kalau sama Angka Seneng aja Pengen tau aja Yaudah Terus Datang Saya lihat Oh Terus Saya ngomong Merry Kita berdua Eh tapi coba aja yuk Gak ada salahnya Kita Yaudah Yaudah Kita kirim tim lah Udah saya kirim tim Karena Lihat segala macem Ada beberapa pihak lah Yang tertarik Kemudian Kita duduk Region Segala macem Back and forth 6 bulan Kalau gak salah Akhirnya Kita kesana Sampai Erik Negosiasi terakhir Hampir gak jadi juga Tapi Waktu itu saya yakin Ini kita dapet nih deal Saya bilang itu Kenapa? Karena gini Di 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 Itali Seri A Misalnya Tim Inter Milan nih Dia Lamparan keuangannya rugi Misalnya 30 juta dolar Dia nih gak boleh ikut Pertandingan berikutnya Harus tutup dulu 30 juta dolar itu Baru boleh ikut Pertandingan Ke Ke season berikutnya Itu peraturannya disana gitu Dan saya tahu Waktu itu Ownernya Mr. Moratti Lagi problem keuangannya Jadi begitu rugi Dia pasti gak bisa nutup Dan berarti dia mesti Let go the company Gitu Nah Nego-nego-nego Setuju Tapi dia bilang Oke Lu mesti Selesaikan dulu nih Utang-utangnya dia gitu Ke Liga Kalau gak gak bisa Bertanding Terima kasih Sesi berikutnya Bisa dibayangin Kalau Inter Milan gak bisa Tanding Itu fans Itu kalau di Itali Itu bola Istilahnya udah Bilangnya udah Udah hampir mirip Kayak Mereka orang Itali bilang Bola itu udah mirip Seperti agama Itu orang Itali bilangnya Seperti itu Jadi Yaudah Dalam waktu 3 hari Yaudah 3 hari kita sesen itu Ada transaksinya terjadi Yaudah We end up 70% of Inter Milan At that time Gitu Ya Apa Ya Alhamdulillah Investasi kita ini Making good money lah At the end Tapi Setiap tahun Ngesek juga Rugi Mesti tombok Wah udah segini juga Rugi Mesti tombok Gitu Tapi ya Apa Apa Penghasilannya bola Ya paling tinggi tuh Setelah dari Siaran TV Bukan dari tiket Dari iklan ya Iklan Iya Dari siaran TV TV rights Dari Trading player Gitu Itu kalau pemainnya Dapat endorse iklan Timnya dapat uang gak Atau itu pemain yang Di pocket pemainnya Tergantung kontraknya Ada yang dapat Ada yang enggak Gak bisa semua tim Di kontrak Harus dapat owner Milan Gak bisa ya Enggak Tergantung Tergantung Oh enak juga Jadi soccer player Bisa semua Indorsan Kalau ke dia Dia yang paling terkenal Uang iklannya Semua ke dia dong Kalau kontraknya sebelumnya Emang seperti itu Susah gak kerja sama Sama orang Itali Penasaran Ya Orang Itali Itu kayak orang kita Mereka lebih tricky Sama Atau persis sama Ya mudah-mudah Sama lah Jadi ya Apa Aturan Main yang bener Harus kita tegakkan Gitu Paling susah sama Cina India Atau Itali Kan pengalaman nih International Ya Kita gak bisa bilang Dengan orang ini Lebih susah Dengan orang ini Lebih susah Tergantung betul Orangnya Tetapi Kalau Orang India Itu lebih ngejelimet Dengan Angka Dengan ini Negosiasi Itu lebih tough Orang India Tough banget Ya tapi Dengan Apa Orang-orang lain Rata-rata Oke lah Gitu Ya udah Karena kita Baru kenal mereka Kita Kasih aturan main Yang jelas aja Pokoknya Legalnya Kita mau seperti ini Legalnya ini Parameter kita ini Kalau gak masuk ke Parameter kita Ya udah Off Gitu aja Gitu Wah keren nih Ada pertanyaan Boleh gak masih nanya lagi Atau Pak Rosan Dah have to go Ini masih di kantor Ini udah satu jam Soalnya Gak apa-apa Kan saya senang kok Caring Waduh baik sekali nih Makanya Tuhan Kasih rejeki banyak Karena gak pelit ilmu Makanya kita gak boleh pelit nih Pak Rosan nih Sisila Ernita Pak Rosan Saya mau bertanya Untuk mengelola SDM Bagaimana mempertahankan Atau membuat rekan Menjadi loyal Dengan usaha kita Karena sekarang I think zaman sekarang Juga orang makin gak loyal ya Makin cepat ganti-ganti Banyak pilihan Iya Karena sekarang kan Sebelum COVID ya Opsi kan Sangat banyak gitu ya Apalagi dengan pertumbuhan Startup Pertumbuhan Apa Digital ekonomi Jadi Mereka punya Karena punya pilihan banyak Ya Offer juga lebih baik Ya makanya Turnovernya itu Relatif Lebih tinggi Jadinya Tetapi Kalau kita Apa Menyampaikan ke mereka Bahwa kita mempunyai Goals Misi yang Kita ingin raih Bersama-sama Kita bisa pertahan Mereka Contohnya Jack Ma Dia punya orang Bagus Waktu itu awalnya Dia tarik Jadi pekerja dia Bantuin dia Asisten dia Sekretaris dia Banyak penawaran Untuk join ke tempat lain Tapi Jack Ma bilang gak Saya punya goal Seperti ini Ini You stick with me Gitu And Kalau misalnya nanti Kita tumbuh besar Kita IPO Will I'll give you some shares Sebagai Apa Istilahnya Management shares Itu ada tuh Saya lupa kok istilahnya Akhirnya Sekarang She is making Millions of millions of US dollar gitu Jadi memang Kita Kalau Saat ini Musi punya orang Yang visi-visinya sama Gitu Jadi Ups and down nya Kita bareng Pada Pada up Kita bener-bener juga Sharing the upside Gitu Gak boleh pelit sendiri Gitu ya Gak boleh Gak boleh Ya itu Kita making money together Gitu Kita making money together aja Gitu Kalau opportunity Selalu ada Dimana-mana Juga selalu ada Gitu ya kan Sekarang We'll never know kok Gitu Tapi Yang penting Kembali lagi ya Visi-visinya sama Aturan main harus jelas Kita harus tahu Kalau if making money We're sharing you the upside Ya kan Jadi Again It's your choice Tapi We want you to be in our team Let's grow together Let's make money together And You know Be happy together Begitu aja Ya kadang-kadang Dalam satu team Ya wajar juga Ada mungkin yang ngerasa Oh saya gak yakin nih With your goals Your dreams Saya ada pilihan lain Eh that's fine Itu Apa Actually Itu juga bagus juga Kenapa Dengan dia pindah ke tempat lain Berarti kan kita Networking kita makin bertambah So Bukan yang jelek juga Gitu So we have Networking kita makin lama Di tempat lain juga makin banyak Gitu Jadi Terkait kita ngeliat dari sisi mana Kalau saya ngeliatnya ya Ada orang saya yang bagus Itu Ternyata Dia pikir Ah dia pengen pindah Yaudah Saya bilang It's okay Gitu Dia pindah Ketempat lain Berarti saya punya networking Di tempat itu Jadi It's not a bad thing No Not at all Gitu Yang penting Setelah semua Komunikasi Harus Harus selalu dijaga Silaturahim Harus selalu dijaga Dan Kalau buat saya sih Kita gak usah punya ego Gede-gede lah Gitu Ujungnya apa Ujungnya kan Making money Yang 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 benar Itu aja Gitu I don't mind Others have the glory Let me have the money That's fine with me Bener-bener Gitu Ngapain glory Tapi kalau gak ada money Mendingan money pak Terus lebih Hidupnya lebih tenang Aman Karena kalau glory A lot of pressure too Sebanyak orang kepo Salah dikit Dibuat besar Bener Setuju banget Mendingan the money Setuju Thank you loh Bagus juga nih Azra Anissa Pak Saya mau bertanya Untuk terbilang Usia remaja Lebih baik kita invest Di dolar LM Emas Atau lebih baik Kita invest Ke bidang tanah Seperti property Banyak loh pertanyaan Kayak gini Di kelas-kelas lain juga Oke Sekarang Sebetulnya Ini financial planner nih Kalau Ini Kita harus bisa Naruh portfolio kita Ini saya ingin portfolio nih Kita masih bisa bagi Kalau kita bisa bagi Ada yang di Fixed asset Ada juga yang di Liquid asset Yang kita bisa Kita bisa Kita bisa dispose Kita dapat cashnya Kenapa Dan juga ada yang di cash Karena kita kan gak pernah tahu nih Dalam kebutuhan Kita Contohnya Tiba-tiba covid Kebutuhan cash kita menjadi banyak Karena bidang usaha yang lain Mungkin agak turun Ya kan Jadi Kalau bisa Kita bisa bagi Ada yang di Fixed asset Mungkin ada di cash dulu Atau setara cash Misalnya 20-30% Ini tergantung Kita mau ngambil risiko yang mana Gitu Kalau kita Risk takers Wah Ada yang bilang Oke saya mau investasi Di Saham deh Lebih besar Saya mau taruh 50% Gitu Tapi Di tanah Saya mau hanya 10% Kan tanah Di Indonesia ini Tanah itu Adalah investasi Jangka panjang Tanah Investasi jangka panjang Dan Very unlikely Untuk turun Gitu Very unlikely Untuk turun Jadi naik Terus gitu Tetapi Kalau kita mau jual Tanah Kan untung-untungan Coba sekarang mau jual tanah Di jaman covid Setengah mati Pasti setengah mati Mau jualnya Tetapi Kalau kita punya saham Di pasar modal Kita jual Dua hari kemudian Kita dapat cash Jadi Ini tergantung nih Apa Tadi yang nanya Siapa namanya Mohon maaf Badita Azra Anissa Apa Mbak Azra ini Orangnya Willing to take a risk Atau mau safe Gitu Mendingan safe Aku bilang kan Iya Jadi kembali ke pribadi Masing-masing nih Gitu Ini emas Aman Jadi Saya mau taruh Misalnya Di tanah Tanah Aman Tapi Enggak Making money Saya mau taruh Di obligasi Fixed income Apalagi Obligasi pemerintah Itu aman Menghasilkan bunga Setiap tahunnya Gitu Tapi saya mau taruh Di saham Lebih spekulatif Silahkan Gitu Saham pun dibagi lagi Oh ini saham yang Yang spekulatif Ada yang tidak Ada yang Defensive stock Ada yang offensive stock Ada lagi tuh Gitu Tapi Saran saya Taruh lah tetap Cash kita mesti ada pegang Ya Just in case Cash mesti ada Mungkin 20% Ya Kemudian mau pegang gold Silahkan Mau pegang Fixed income product Itu safe juga Itu silahkan Kemudian baru mau saham Berapa persen Mau tanah Berapa persen Itu tergantung Kitanya Ya nih guys Kalau ada yang gak tau Apa itu Fixed income Atau apa Ikut kelas yang Bisnis yang newbie ya Ntar Bulan depan Karena takut ada yang Gak ngerti Oke Pak boleh nanya lagi gak Atau udah harus Go hebat Tony masih di kantor Jam segini Untuk mengajar kita Baik sekali Ini pertanyaannya Banyak banget Wah hebat Ada yang nanya ekonomi ya Saya lihat Bapak bisa pilih juga loh Banyak banget pertanyaannya Tadi pertanyaannya Saya lihat sebentar Ada yang nanya ini ya Mengenai pertumbuhan ekonomi I think so Tapi aku belum lihat Bapak cerita Pertumbuhan ekonomi gimana Di berita beda-beda nih Gak tau yang mana yang bener Atau enggak Ini seri ini karena covid ya Biar ada gambaran sedikit Ini kapan sih Abisnya Pastinya ada yang nanya gitu Ini berat nih Bisnis susah nih Ya kan Ini Ini kalau menurut saya View saya Gitu Covid ini Ini Agak panjang Selama belum ada Vaksinnya Ya Saya selalu bilang We hopes for the best But prepare for the worst Tuh Satet Bagus quote nya itu Hopes for the best Prepare for the worst Itu untuk dibanyak hal Gitu Menurut kami masih minus Mungkin kota 4 baru plus Tapi ini semua nih Terkena gitu Ini semua terkena Walaupun masih ada bidang-bidang yang oke Contohnya kayak Perusahaan rokok Itu positif Penyediaan BTS Menara-menara tower Untuk telepon ICT Itu masih positif Gitu ya Tapi Yang lain rata-rata Udah terkena Apalagi kayak pariwisata Itu Perhotelan Waduh itu Udah paling berat lah Gitu ya Nobody is traveling ya At this time Iya tapi Apa Dan ini Menurut saya Ini masih akan berlanjut Ketahun Ketahun depan Jadi Ya Jaga cash flow Pesan saya itu aja Jaga cash flow Jangan beli sesuatu Yang gak penting dulu Yang tidak urgent Pada-pada saat-saat sekarang Jaga cash flow dulu Karena That's the key King is cash lah Cash is king Iya bener Jaga cash flow tuh guys Pak parahan pada tahun 98 Atau COVID ini COVID ini sih jauh Aku bilang Gak tahu Setuju Nah karena Kalau 98 Itu kan Masalahnya Konsentrasi Di Pertama di Asia Dan di sektor keuangan Kalau sekarang Itu di seluruh dunia Dan menyentuh Semua sektor Kalau dulu Di 98 Yang apa Ekonomi kita juga Masih relatif Masih Kecil Dibandingin 2020 Jadi dampaknya Itu 2000 lebih besar Nah Yang lebih berat lagi 2020 ini kenapa Kita ini Masalahnya dua Kesehatan Dan ekonomi Ini berjalan Beriringan Kalau dulu 98 Keuangannya beres Ekonomi Jadi otomatis beres Di sini Masalah kesehatannya Kita belum tahu Kapan beresnya Jadi faktor Ketidakpastian Yang menjadi lebih tinggi Di tahun 2020 Dan itu menyebabkan Kita susah Untuk membuat rencana Untuk membuat planning Baik untuk pribadi Maupun untuk perusahaan Gitu Faktor Ketidakpastian Ini tinggi Makanya Di 2020 ini Menurut kita Jauh lebih susah Dari tahun 98 Setuju Setuju banget Wah ini banyak pertanyaan lagi Bapak boleh pilih Mau tanya yang mana nih Banyak banget Terserah baca itu aja Biar Kita bisa nih Pak saya mau bertanya Oh ya ini udah Gimana mau ngatasi rasa takut Entah kalau rasa takut Ada kelasnya sendiri Itu buat fear Ampah anxiety Oke Kalau karyawan tadi udah Oh oke Gimana Pak Tip-trix meningkatkan kreativitas Karena kan mungkin sekarang Banyak yang Kopi-kopi Orang kalau kita buat itu Semua kopi Gimana itu Ya memang Kita harus selalu kreatif Kreatif nih ya Artinya kalau kita Saya mungkin Contohin Kita Kalau kita melakukan sama Seperti orang lain Mungkin Kita di lainnya tuh Di barisannya Barisan yang paling belakang Karena orang lain Orang lain melakukan yang sama Tapi kalau kita melakukan Sesuatu yang beda Yang kreatif Ya mungkin kita akan Menjadi di lain yang Nomor Dua atau nomor tiga Ini Kalau saya ingin nih Ada cerita Saya sharing Dari Tukang Risoles Dia cerita sama saya Pak Waktu COVID-19 Sebelum COVID-19 Dia jual risolnya Melalui Tokopedia Laku banget Pak Dia bilang itu Terus Abis itu Pas COVID Jualannya berhenti Orang banyak pada gak beli Sedangkan dia stok banyak Terus Pak saya bingung Pak Saya ada Ada 60 kotak lah Risoles nih Katanya bisa rusak Yaudah Saya kan punya grup Whatsapp Dia bilang itu Satu grup Whatsapp tuh Ada 200 Dia bilang Saya punya Ada 5 grup Whatsapp Saya sebarin Ada ini grup Whatsapp Saya bilang Siapa yang mau Risoles gratis Saya kirim Udah stop Dia gak nawarin Mau jualan Dia bilang itu Kenapa Seperti itu Ya ini trick marketing Pak Dia bilang Saya bilang aja Siapa yang mau Risoles gratis Saya kirimkan Satu box Isi 6 Gitu Terus Hari pertama Ada yang respon Mas bener nih Mau ngirim ini gratis Iya Pak Oh Coba deh Kirim satu Saya mau gratis Bener gak Ya kirim Ada juga yang balas Mas ini bener nih Gratis Iya Pak Satu mau gratis Oke lah Saya di kantor nih Kirim saya satu gratis Saya Kalau misalnya Mas jual Saya tambahin dua lagi deh Mas jual gak Oh iya Saya juga jualan Pak Harganya segini Gitu Karena buat dia bilang 60 box saya kok Nggak dia papain Hancur juga Jadi saya kasih aja orang Sekalian marketing Dengan 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 WhatsApp Lima grup itu Saya bisa mencapai Seribu orang Dia bilang Ternyata Ada juga Dia bilang Ternyata di WhatsApp Grup saya Ada direktur bang Dia Saya kirimin satu Besoknya dia telepon saya Wah enak Risoles kamu Saya pesen 30 box Nggak Hampir habis dong Setengahnya Akhirnya bisnisnya Dengan itu Berjalan lagi That's creativity Dari segi marketing Jadi kita Kembali lagi Nggak boleh gampang Give up nih Biasa jualan bagus Tiba ke no covid Blek Barang-barangnya dibalikin Karena consignment Bingung kan Aduh 60 box nih Pengusaha UMKM pula Untung dia kreatif Saya punya WhatsApp group Saya tawarin aja Tapi saya tawarinnya Bilangnya saya mau kasih Dengan orang kan bingung Ini bener nih Kan kalau biasanya Bilang Ini Anda beli satu Kita kasih satu Biasa gitu Dia enggak cuma Siapa yang berminat Dengan result saya Enak ini Saya kirimin free Satu box Tolong hubungin saya Kan itu It will catch Our attention Ongkirnya juga Dia yang bayar ya Wow Dia anggap marketing aja Marketing budget Bener Gitu Karena dia bilang Kalau enggak Hancur juga tuh 60 box Gitu Jadi Kreatifitas ini Salah satunya Dari marketing seperti itu Makanya saya bilang Kalau pengusaha In every situation There's always An opportunity Gitu Jadi Jangan gampang Menyerah Karena dia bilang Masa sekarang Saya jualan Lebih banyak Jualan dia sekarang Dibanding sebelum Covid Wow Tuh guys Bagus storynya Thank you Yang disini Yang sempat drop Penjualannya Ini bagus nih Fakri A Bagaimana cara Negosiasi yang baik Terutama dalam Pengalaman Bapak Aduh Kalau cewek tuh Lebih rata-rata Enggak jago negosiasi Kita sukanya Maksa kan Kalau cewek Memang aku lihat sih Lebih cool Selalu Kalau negosiasinya Kadang-kadang Kalau sama ibu-ibu Saya gak tega Itu kalau negosiasi Tukang buah aja Masih suka ditawar Itu saya kadang Aduh Berapa Seribu maratus Seribu ya Aduh Tukang buah masih ditawar juga Gitu Nah tapi gini Itu saya bercanda Tapi kalau negosiasi Kita Pada saat kita Bernegosiasi Itu juga ada Trik-triknya juga Kita contohnya Misalnya Ada Lima hal yang Ada Lima hal yang Kita ingin Misalnya ada Sepuluh item deh Saya contohin Ada empat hal Yang kita ingin Harus kita menangkan Gitu Dalam negosiasi itu Tapi kadang-kadang Kita fightnya Bukan di empat itu Kita di fight yang lain dulu Keras dulu di atas Yang kita tahu We will give it to them Gitu Tapi di hal yang Kita ingin menangkan Kita bilang ya I'll give you Already this one This one I'll take it Negosiasi itu It's about take and give Kita gak bisa take it doang ya Gak bisa Negosiasi bilang Pokoknya Atau harus begini Itu bukan negosiasi Itu mau menang sendiri Aku banget tuh Makanya gak boleh Harus Dalam negosiasi You take some You lose some That's negotiation Gitu Tapi memang Kita harus peter juga Misalnya ada 10 item I want to take Eight That's fine Itu kan negosiasi Gitu Jadi Terus Kalau Negosiasi Ya Kita juga Harus tahu Situa Akan lebih baik Kalau kita We have to do Our Homework Gitu Dengan siapa Yang orang Kita mau Negosiasi Ini Kita Apalagi sekarang Ada social media Kita cek Backgroundnya Gimana Keadaannya Seperti apa Peraturan Peraturan Itu apa Yang membuat Dia harus Mengikuti Negosiasi Kayak Saya contohin Tadi yang Inter Milan Saya tahu Peraturannya Bahwa Kalau dia Enggak masukin Duit Timnya Enggak boleh Main Dan dia Pasti Akan Direjam Sama Penduduk Milan Jadi I know I have A better hand When I can Negosiasi Karena yang lain Udah gak ada Gitu So I know Oke Pasti Dia bilang Oke Eric Rosan Kalau You bisa Come up With the money Karena kita Dia mesti masuk Within Three days I'll give you I'll give it Your price Oke Tapi you agree Oke Check hand Check hand Oke And then Tim legal Lawyer Dari belakang semua Oke Drafting first Gitu Jadi Kita Harus Ngebaca semuanya Apalagi On the big deal Gitu Jangan sampai miss Benar Kita gak boleh Malis research Gak boleh Asumsi doang Gitu ya Kita mesti research Kita mesti research Dari peraturannya Dari segi legalnya Dari segi Macem-macemnya Termasuk orangnya Kita harus tau Waktu yang kita negosiasi Ini orang Rangka dan Research tuh penting banget Penting Waktu saya negosiasi Saya tau Ini orang Keuangannya Sedang problem Gitu Jadi I know I have a better hand Tapi kalo Ada juga penjual Yang ibarat gini Lo mau Mau gak Harga gue segini Yaudah Gitu Jadi ada juga Jadi Tricknya negosiasi Ya menurut saya Koncinya Take and give That's negotiation Gitu Do the research Do the homework Negosiasi I think you get better By practice ya Susah ya kalo teori ini Pak Karena orang gak bisa Kita baca Kontrol dia bakal jawab Apa Tiap situ Ada juga kan Orang yang Negosiasinya Modelnya kan Tipenya beda-beda Itu Learning by doing Lama-lama Kita kok negosiasi Bentaran Saya udah tau Ini pasti kayak gini Udah Udah paham Ini pasti ujungnya Inilah Oke Bagus tuh Bagus banget tuh Kita Kita harus tau Oke Ini banyak Oke Ini pak Banyak nih juga yang nanya Pak bagaimana sih Kita bisa mempunyai Cukup modal Untuk membangun Sebuah usaha Gitu Atau apa Harus menunggu Kira cukup Atau ada alternatif Banyak nih Kendalanya di modal Gimana tuh pak Kalo kadin gak bisa Itu ya Invest Bantu modal gitu ya Itu bukan kadin ya Hit me ya Ya gini dulu Apalagi zaman sekarang Itu ide lebih mahal Dari modal Apalagi startup Itu kan lebih banyak Kejual ide And then orang Buang your story Your storyline Jadi Ya Saya Kalo boleh sharing sedikit Waktu ini Waktu start usaha juga Saya bukannya dikasih duit Sama orang tua Ini duit You start the company No Ibu saya bilang Ini ada tanah Ibu ada tanah You cari duit sendiri Ada tanah Di Di jalan banka Saya ingat Nah waktu itu Saya dateng lah Ada namanya dulu Bank universal Saya masih ingat Sekarang udah berubah Jadi ada namanya Bank permata Punya program Ngejaminin apa aja Boleh selama untuk usaha Gitu Yaudah Dateng sana Dapet modal Starting usaha Gitu Tapi Sekarang If you have the Ide Sekarang Banyak sekali Yang mau bisa Masuk seperti Venture capital Kemudian Private equity fund Hedge fund Itu mereka Kalo Ada ide And you can convince them They will buy the story Gitu Jadi jangan Again Don't limitasi yourself Oh gue karena gue gak ada modal Gue gak usaha nih No Jangan Jangan Ada ide gimana Banking or your Ya First of course On your parents Kalau misal parentnya ini Banking or On your Ajak your friend Yang kebetulan mungkin Mempunyai kapasitas modal Lebih tinggi Kalo gak Ke venture capital Ke Apa Ke Perusahaan di pemerintah juga Gak ada Jadi Kalo ada ide Sama aja Kayak Kalo saya baca Jack Ma Facebook Dia ngumpulin temen-temennya Satu kuliahan kan Si Facebook Dia kumpulin Apa Zuckerberg bilang Dia kumpulin Ada tujuh orang diajak Dari tujuh orang itu Dua orang Eduardo Sama satu lagi Setuju Kemudian duitnya Punya ada Udah Patungan Jack Ma ada Apa Sama juga Jack Ma Dia ada ide Kemana-mana Gak dapet duit Eh ketemu Sama Softbank Yayain Sama Nadiem Makarim Juga seperti itu Nadiem tuh yang punya Gojek guys Dia inspiring Sekarang pendidikan Dia ada ide Cari pendanaan Ketemulah pendanaan Lokal dulu Dapet Dapet dulu dikit Lama-lama besar Besar-besar Jadi Kalau gak ada modal Jangan takut There's always a way There's always a way Jangan takut Modal bukan Hal utama Yang membuat kita Akan berhasil Bukan Jadi Ide harus ada Dan Lebih hebat lagi Emang kalau bisa pakai duit orang Iya Hebat tuh Wah Pak Rosan Tunggu ini Kalau misalnya Banyak ini pertanyaannya Bingung Bagus-bagus kok Ini berarti mereka dengerin banget Wow Oh Gojek Pak Rosan mau ada pilihan gak Anyanya Mau pilih Terserah aja Waduh Baik banget nih Gastichernya Ini gak picky Wah Oke Wah apa ya Kita Oh ini nih Bagus nih Jika Bapak Sekarang dikasih waktu Kembali Pada usia 20-an Kira-kira Apa yang ingin Bapak Perbaiki dan lakukan Jangan bilang no regrets dong Kurang seru Kalau bisa Saya 20-an saya pengen apa Pengen bisa belajar musik Oh pengen bisa belajar musik lah Keren Pengen bisa belajar Apa Biola Kalau bisa Mundur ya Gitu Itu aja pengen bisa belajar musik Kalau ditanya Kalau bisa mundur Iya Kalau ditanya mundur Apa Pengen bisa belajar musik Gitu Wow Karena dengan musik Bisa bikin Lebih Perasaan Lebih nyantai Bisa menikmati Musik apa Pak Biola berarti Klasik dong Sukanya Wow Enggak juga Kita segala macam Yang sekarang sih Yang easy listening aja lah Semua juga kita suka Sambil nunggu Aku penasaran Bapak Kalau jam kerjanya Kayak gimana sih Weekend juga kerja ya Pak Sesukses Bapak gini Ada gak sih Yang gak tidur Berapa hari Gitu Pasti Dulu iya Sekarang ini Nah Sekarang Sekarang kita Mesti ngatur waktu lah Kalau kita ngikutin kerja terus Ya Satu minggu pun Bakal kemakan Waktu Gitu Jangan sampai kita Yang diatur oleh kerja kita Kita yang harus bisa ngatur jam kerja kita Gitu Itu semua kembali lagi pilihan Dulu saya Pulang ke rumah Hampir Tiap hari waktu itu ya Awal-awal Kerja ya Sampai jam 12 Malem Gitu Dan Makin besar Kerjanya Kadang-kadang ya Sabtu minggu Saya pernah Ini pernah sekali Saya mesti negosiasi di LA Saya ke LA Dari Jakarta Singapura LA Meeting Selesai meeting Kurang dari 12 jam Saya udah terbang balik lagi Ke Singapura Bisa bayangin Headlight dong tuh Hanya Sampai Singapura Saya mesti Ngelanjutin Yang hasil meeting saya Dengan tim saya Dengan tim legal Segala macem Bayangin Terbang ke LA aja Itu udah hampir Berapa Dengan 20-25 jam Meeting 3 jam 5 jam Kemudian saya udah balik di airport Pulang ke Singapura Itu dulu kita bisa lakuin Kalau sekarang mungkin Pegel-pegel badan Dulu Dan itu saya berapa kali Ngelakuin kayak gitu Gitu Dulu Terus Itu kerjaan Ya Harus bisa bagi waktu Kok diikutin terus Kalau Pasti akan Apalagi Kan ruang lingkung kerjaan Makin lama makin besar Pegawai itu makin banyak Ya Urusan makin Makin banyak Gitu Apalagi punya investasi di luar Kan ada Ada beberapa di luar Jamnya kan beda-beda Dengan jam Eropa beda Amerika beda Biasa beda 12 jam 6 jam Ya Tapi Ya kita Mesti bisa batasin Pokoknya Hari ini Terserah Tapi apalagi kan Sekarang lebih enak Udah ada Ada Mobile Bisa Zoom Bisa Feed call Lebih Actually Tempat kan It doesn't matter Juga gitu Jadi sekarang sih Ya udah pake gadget Aja lah Kalau ini Pasti ada yang diperkorbankan Tuh ya Makanya kita gak boleh Males ya Atau merasa udah Boss banget ya Gak mau Travel Travel Oke Terus Takut saling melangkah Banyak nih Pak gimana nih UMKM yang menjalani Bisnis bertahun-tahun Tapi omsetnya Masih di bawah Satu M Pertahun Juga belum punya Sistemnya Apa yang salah Dengan usaha kami ya Pak Ya Kita tentunya Pengen naik kelas Dalam hidup tuh Ya kan Gak pengen UMKM UMKM Terus Ya kan Gak pengen Seperti itu Nah Misalnya kita udah tau nih Kalau Satu miliar Terus tadi Berarti market kita Gak bertambah Ya kan Berarti Kita kurang Melihat Market Potensi market Di depan kita Karena Potensi market itu kan Bisa kita Kembangkan Karena saya gak tau Ini UMKMnya Jenis usahanya apa ya Gitu Ini namanya anonymous sih Gimana nih Juga ya Jadi Mesti Lihat Dari segi Marketnya kita lihat Masih ada Bisa bertumbuh Kenapa Yang lain Bisa tumbuh saya Enggak Kan bisa Lihat contoh-contohnya Apakah dari segi Permodalannya Apakah dari segi Apanya Ini Mesti lihat Tapi kalau dari Kalau Satu miliar terus Berarti There's Something wrong Kalau bertahun-tahun Begitu terus We have to grow Orang itu Mesti berkembang Mesti berjalan Dan Mesti menjadi lebih baik Jadi Kita Kadang-kadang Ada yang bilang Kita tuh harus Bisa lebih baik Dari hari kemarin Gitu Makasih loh Pak Kita tanya Oke satu lagi Yang gak enak nih Udah malam loh Jam 8 di kantor Makasih banget Pak Nih terakhir kali Apa ya Kita pilih yang terakhir nih Bagus-bagus pertanyaannya Nih Pak Oke Pak Bagaimana melakukan Terakhir ya Bagaimana melakukan Regenerasi dalam bisnis Biasanya kalau dari Regenerasi malah hancur kan ya Pertanyaannya Prisky Lalu sih Regenerasi nih Pertanyaan yang belum pernah Saya alami Karena anak saya juga Masih Kecil ya Masih kecil Maksudnya belum Belum mulai kerja Tetapi Memang Kalau saya banyak cerita Dari Dari Banyak Para pengusaha Besar Maupun menengah Yang sudah bisa melakukan Regenerasi dengan baik Adalah Mereka menaruh Sistem Yang baik Di dunia usahanya Di perusahaannya Gitu Karena Untuk ini bisa Regenerasi dengan baik Sistemnya Itu harus dibangun Contohnya Astra Awalnya kan dibangun Oleh Pak William Ya kan Dia bikin sistem yang baik Yang benar Dari Perikutan Karyawan Kemudian bagaimana Dia reskilling Upskilling karyawannya Aturan mainnya Jadi You have to build a system Don't depend On The person Person can come and go But the system Itu Yang harus dibangun Bangun sistemnya Karena kalau ada sistem Regenerasi itu Bisa berjalan dengan baik Tapi kalau Tidak ada sistem Regenerasinya Kebetulan Kalau dapat Generasi berikutnya Yang baik Ya mungkin bisa berkembang Tapi kalau dapat Generasi berikutnya Yang Foya-foya Yang tidak memikirkan Ya bisa hancur Gitu Nah Oleh sebab itu Kuncinya adalah Bangun Sistem Di perusahaan itu Dengan baik dan benar Itu kunci untuk Regenerasi Sorry boleh terakhir lagi Tadi ada yang bagus tuh Pak Tren apalagi sih Bisnis Pak Mungkin 10 tahun ke depan Atau 5 tahun ke depan Kalau sekarang kan mungkin Gojek Gitu Ya Keliatannya Kalau saya tahu secara pasti Pasti saya ikut masuk Ke dalam bidang itu Ya kan Tetapi ini Gasnya kurang lebih Memang Ini kan perubahannya Dengan Dengan adanya Digital ekonomi Ini sangat cepat Sangat cepat Apalagi dengan Adanya Industry Revolution Adanya AI Segala macam Ya Pasti akan banyak Menuju ke arah seperti itu Green ekonomi Nanti mungkin 20 tahun lagi Kita akan banyak lihat Supir taksi Tidak ada supirnya Cuma taksinya aja Yang Anonomi Google udah buat tuh Yang ada supir Seperti itu Jadi Akan banyak sekali Yang mengenakan teknologi Nah makanya Pemahaman kita Mengenai teknologi Apalagi bagi Kau milenial Itu menjadi hal yang Sangat mutlak Menurut saya You have Is a must Kalau Mungkin generasi Saya nih Masih Gap Tech Gagal Gagal teknologi Kalau generasi milenial Menurut saya Udah suatu Keharusan Dan untuk kalian Bisa apa Bisa kembali lagi Nanti beradaptasi Berkreasi Dan berinovasi Dalam keadaan apapun Mungkin itu Mbak Dita Penutup dari saya Banget Pak Maaf ya Repotin banget Kita seneng banget Saya juga sangat seneng sekali Mbak Dita Dan juga kepada Teman-teman milenial Yang mendengarkan ini Harapan saya Tadi yang Saya sharing Sampaikan ini Bisa ada Memperluas Wawasan Dan juga Ini inputan Dan Insya Allah Kita tunggu Sosnetnya Pak Rosan Kita udah Salon followers Banyak nih Pak Buat aja lah Pak Kan bisa jualan Terima kasih Pak Bapak tulis buku Bapak tulis buku juga dong Kita mau beli Bukunya Nanti Saya tulis Banyak yang menarik Terima kasih Pak Good night Terima kasih Mbak Dita Terima kasih Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Hebat loh Di kantor Tapi gue lupa aja bilang Makasih Makasih Pak Oke Guys Untuk yang mau Worksheet Sama powerpointnya Bapak Bentar ya Tadi admin aku Gak bisa